selamat datang kembali di kolom channel pada kesempatan kali ini kolom channel akan membahas tentang buah aplikasi tiktok bagaimana pandangan islam tapi sebelum masuk pembahasan jangan lupa untuk like komen dan subscribe channel ini agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video baru lainnya setuju kan aplikasi pembuatan video dan live broadcast tengah digantungi remaja di dunia termasuk remaja muslimah mereka terbius tren menyanyi dan menarik dengan menggunakan program efek di aplikasi musical eye tiktok dan sejenisnya karena bersifat jaringan sosial aplikasi tersebut pun memungkinkan penggunanya untuk mempublish video mereka lalu bagaimana hukumnya dalam ajaran islam ada beberapa hal yang bisa ditinjau dalam menyikapi aplikasi musical eye terutama bagi muslimah yaitu tentang penampilan muslimah di hadapan umum nyanyian latarnya hingga perihal menari berikut penjelasannya 1. wanita adalah fitnah wanita diciptakan sebagai makhluk yang indah hingga dapat menimbulkan fitnah bagi pria Rasulullah bersabda yang artinya tidaklah ada fitnah sepeninggalku yang lebih besar bahayanya bagi laki-laki selain fitnah wanita dan sesungguhnya fitnah yang pertama kali menimpa bani Israel adalah disebabkan oleh wanita karena itulah wanita semestinya menutup segala keindahan di hadapan pria tak hanya aurot lenggak-lenggak tubuh pun dengan indah ataupun mimik wajah yang lucu pun semestinya dijaga dan tak diumbar di publik 2. tentang nyanyian Allah berfirman dalam Al-Quran maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini dan kamu menertawakan dan tidak menangis sedang kamu salamidun maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah dia Quran Surat An-Najmah ayat 59-62 Ibnu Abbas dan Ikrimah menjelaskan ayat tadi bahwasannya salamidun bermakna menyanyi berasal dari dialegi Yaman Ismut Yama yang bermakna bernyanyilah untuk kami Ikrimah bahkan menunturkan mereka biasa mendengar Al-Quran namun mereka malah bernyanyi kemudian turunlah ayat ini Surat An-Najmah tadi Rasulullah juga bersabda yang artinya sungguh akan ada orang-orang dari umatku yang meminum homer mereka menamakannya dengan selain namanya mereka dihibur dengan musik dan alunan suara biduanita Allah akan membenamkan mereka ke dalam bumi dan dia akan mengubah untuk mereka menjadi kera dan babi hadis Surat Ibnu Majah dan Ibnu Kiban Rasulullah menyertakan nyanyian dengan homer yang jelas keharamannya lebih dari itu prediksi Rasulullah benar-benar telah nampak dan tinggal menunggu waktu datangnya ancaman azab Rasulullah bersabda yang artinya di akhir zaman nanti akan ada peristiwa dimana orang-orang ditenggelamkan ke dalam bumi dilempari batu dan diubah wajahnya menjadi buruk beliau ditanya kapan kah hal itu terjadi? wahai Rasulullah Rasulullah menjawab ketika alat-alat musik dan para penyanyi wanita telah merajalela serta homer dianggap halal adis rawat al-tabrani dalam Mu'jam Al-Qubir mari disimak ucapan para ulama tentang nyanyian Al-Fadhil bin Iyad berkata nyanyian adalah tangga menuju zina Imam Ahmad bahkan berkata nyanyian itu dapat menumbuhkan kemunafikan di dalam hati Senada Ibnul Qawim pun memunturkan tidak seorang pun yang mendengarkan nyanyian kecuali hatinya munafik yang ia sendiri tidak merasakannya andai kata ia mengerti hakikat kemunafikan pasti ia akan melihat kemunafikan itu di dalam hatinya sebab tidak mungkin berkumpul dalam hati seorang antara cinta nyanyian dan cinta Al-Quran kecuali yang satu mengusir yang lain sahabat Ibn Mas'ud pun juga berkata nyanyian menimbulkan kemunafikan di dalam hati seperti air menumbuhkan sayuran sedang berdikir menumbuhkan iman di dalam hati seperti air menumbuhkan tanaman 3. Tentang Menari Ulama Hanafiyah, Manikiyah, Hanabilah, dan Al-Qafal dari Syafi'iyah memakruhkan Menari Al-Raksu dengan alasan perbuatan tersebut bersifat danaah rendah safah kebodohan menjatuhkan mibawa dan lauhun kresiasiaan hukum makruh tersebut menjadi haram jika menaruh dilakukan dengan menurut kaum kafir dengan cara yang menyeleneh dan dilakukan oleh wanita di hadapan non-mahrum demikian beberapa hal yang perlu disoroti terkait penggunaan aplikasi TikTok, Musical.ly, dan sebagainya sebagai muslimah yang mengaku telah bersyadat perkara tersebut tentu bukanlah sesuatu yang dimudahkan apalagi diremehkan sebagai gantinya bacalah Al-Quran sesungguhnya membaca kitabullah adalah hiburan bagi muslimin sekian informasi tentang debu aplikasi TikTok dan pandangan menurut Islam semoga informasi dipermanfaat dan menambah pengetahuan Anda wabitaufiqlidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati